Inilah gambaran kawasan Bukit Duri yang kami abadikan beberapa minggu silam. Pasca terjangan banjir hebat di Jakarta Januari silam, sejumlah rumah di bantaran Kali Ciliwung ini hilang. Kuatnya aliran arus menyapu bilik-bilik liar hunian warga yang tinggal di kolong jembatan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Tapi warga seolah telah akrab dengan banjir. Mereka tetap beraktifitas normal dan enggan beranjak meski banjir acap kali datang. Di saat banjir melanda Jakarta, kawasan Kampung Pulau ini menjadi salah satu kawasan yang selalu langganan ditimpa banjir. Beberapa hari yang lalu saya sudah berada di sini, kita akan coba melihat seperti apa kondisinya sekarang. Maaf, permisi. Nah, pemeriksa kondisi di kawasan Kampung Pulau ini, sekarang sudah terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor. Hanya satu malam saja. Jika kita bandingkan dengan kondisi di beberapa hari yang lalu, waktu saya di sini, situasi ini sangat jauh berbeda. Kita akan coba untuk membuktikan seberapa dalam ketinggian air di sini. Diperkirakan bahwa kayu ini sepanjang satu setengah meter. Kita coba lihat. Pemeriksa ini, tongkatnya saya pegang sudah hampir sampai di ujung. Sudah kita lihat. Sudah lama apa ketinggian air di sini? Diperkirakan bahwa tongkat ini panjangnya mencapai satu setengah meter. Dan ketinggian air lebih dari setengahnya. Hampir satu setengah meter. Padahal ini masih berada di kawasan pemukiman penduduk. Dan semakin kita jalan ke kanan, itu kita akan semakin mendekati didir sungai. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor membuat debit air di pintu air katulampa meningkat tajam. Bahkan tercatat, ketinggian air katulampa merupakan rekor sepanjang dua tahun terakhir. Air tiba di wilayah Jakarta pukul 3 selasa kini hari. Namun bagi warga, kondisi ini tidak cukup mengkhawatirkan. Mereka tetap beraktifitas dan bertahan di loteng rumah. Ya nggak besar, nggak kecil, sedang gitu. Karena kita kan loteng-loteng warga masih belum temak gitu. Untuk menanggulangi banjir, pemerintah berencana membangun multi-purpose deep tunnel. Proyek senilai Rp26 triliun ini dianggap mampu mengurangi banjir di 5 titik di Jakarta. Namun tentunya perlu kesadaran bersama untuk menghentaskan Jakarta dari problem banjir yang melegenda. Agar upaya ini tidak berakhir sia-sia. Tidak menerima, inilah potret buram wajah ibu kota. Tumpukan sampah yang begitu menggunung, meskipun dibersihkan setiap hari. Memang di Jakarta terbesar lebih dari 6.500 ton sampah setiap hari. Dan bukan tidak mungkin, inilah yang menjadi salah satu penyebab banjir di ibu kota. Wajar saja, jika satu malam saja hujan terus menggulur wilayah Bogor, Jakarta kini terendam. Di pintu air manggara ini saja, yang Anda perhatikan, ketinggian air telah mencapai angka 850, jauh di atas ambang normal.